Intro Tapi mama Jawa Tulen Oh papa Cina Iya Cina Tulen Oma sama opa Cina semua Cina Cina Dan saya sudah ngeko Kombinasi Jawa Cina Jadi agak ada Jawa-Jawanya Sudah campuran ya Iya Hasilnya ya begini nih Iya Mbak Cina tinggal di Madiun Salah satu Beliau alumni dari SMP Darul Madinah Angkatan kelima Baik Mbak Puput Dulu agamanya apa pak? Saya dulu agamanya Katolik Katolik Ya memang dari keluarga begitu ya? Iya dari keluarga dari semuanya Katolik Mayoritas Katolik Jadi memang lahir Dari keluarga Katolik Dan kemudian Otomatis jadi Peragama Katolik gitu ya? Iya 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 Aktif dulu keluarganya aktif di Gereja Sangat aktif Dari keluarga papa sampai sekarang juga masih aktif Ke gereja Keluarganya papa ya Kalau Mbak Christina dan keluarganya sendiri aktif ya? Mbak Puput sendiri aktif ya? Iya dulu saya aktif ke gereja Sekolah Minggu Sekolah Minggu Ikut kegiatan-kegiatan Sangat aktif Papanya ikut Selain ibadah di gereja Mungkin kegiatan gereja Bahkan mungkin jadi pengurus Atau Kalau Oma Oma yang pengurus gereja Kayak misalnya ada Misa gitu Oma Oma sama Adiknya papa Ini pengurus-pengurus gereja Keluarga kesehadianya apa? Kalau kesehadianya papa itu Apa-apa namanya Dari keluarganya papa usaha 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 Sperpat Mobil Oh mobil Punya toko gitu ya? Iya keluarganya papa Kalau papa sendiri? Papa sendiri dulu ya Cuma sekarang sudah tua Bukan kerja Sudah sepuh gitu ya? Sudah sepuh-sampung sepuh Berapa keluarga Mbak Bubut? Saudaranya Iya Dua bersaudara Dua bersaudara Oke Cewek semua atau coba? Iya cewek semuanya Saya sama adik saya Iya Masih ada enggak Kesan-kesan Masa-masa kecil Terkait dengan Pendidikan agama Apakah Agama menjadi penting Di keluarganya Mbak Bubut? Kalau sekarang Iya sangat penting Dulu? Dulu 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 itu masih kecil ya Jadi itu yang saya rasa itu ya Senang-senang aja Belum terlalu paham Maksudnya itu Agama yang sedemikian rupa Jadi saya tahu Senang Bahagia Kelumpul keluarga Kumpul sama teman-teman Senang Ya kalau Papa Katolik Mama gimana? Mama dulu G Oh lucu dari keluarga Mama Terus Menikah sama Papa Akhirnya mengikuti Napa Katolik Katolik Terus Adik? Adik itu juga Katolik Terus Habis saya Masuk Islam Ada yang mengikuti saya Nah waktu itu Apakah Sudah ada Semacam Mbak Bubut Merasakan Apa ya Kejanggalan-kejanggalan Terhadap Waktu mana Waktu saya Ya Ketika masih katolik itu Ketika masih belajar Apakah Sudah merasakan Ada sesuatu yang Ganjil Ada sesuatu yang Tidak logis Sesuatu yang tidak pas Terhadap ajaran Katolik Waktu itu Waktu itu Waktu itu Saya sama Waktu itu Saya kayak Babi ya Menurut saya Dalam Saya pernah membaca itu Babi itu kan Makanan yang Kurang bagus untuk kesehatan Kenapa diperbolehkan Waktu itu Sudah muncul peringkiran gitu ya Cuman waktu itu Saya masih kecil Dan emang saya Tidak pernah makan babi Tidak suka Tapi kan Dalam Dalam kesehatan Itu kan Babi kan Tidak boleh Dia masih Di kesehatan kan Emang cacing pita itu Meski mau diapain Itu kan Emang tidak bisa mati Tapi kenapa Di agamaku kok Dibolehkan Cuman saya tidak terlalu Mikir panjang Seperti itu Tapi sempat ditanyakan ya Ke papa Ya ke papa Mungkin ke guru agama Tapi apa itu Tidak apa-apa Papa-papa Ini namanya juga Kecil Yang tanya Tidak apa-apa Gini-gini Tapi papa tidak menjelaskan Kenapa Seperti itu Ada lain yang lain Sampun itu Ajaran Mungkin tentang Konsep ketuhanannya Bisa menerima dengan baik Sesakannya waktu itu Masih kecil Jadi Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Pokoknya ikut Gitu aja Oh trinitas Kayak apa Pokoknya yang penting Ke kerjaan Gitu ya Kalau ke sekolah Mingguan Mesti kita dapat Hadiah Dapat buku Dapat Terseginya kan Senang Jadi Berkatolik Tanpa pemahaman Yang nama masih Anak-anak Cuman sering Saya berseranya waktu Waktu itu Laginya saya kok Paham apa itu agama Itu pada usia berapa SDS Saya harus katolik Gini-gini Dan saya tidak terlalu Paham itu Apa itu Agama saya Pemantapannya itu Tidak ada Tidak semantap Saya waktu masuk Agama Islam Gitu Nah ketika Mulai Menemukan bahwa Agama penting Tadi itu Masih Berkatolik ya Iya Masih berkatolik Dan tidak ada masalah Gimana maksudnya Maksudnya Tidak Terhadap Ajaran-ajaran Dokrin Konsep Katolik Tidak masalah Tidak menemukan Sesuatu yang Tidak logis Saya tidak menemukan Tidak logis itu Waktu saya Masuk ke Adulur Madinaniki Oh gitu Waktu itu Saya kan Setelah belajar Biasa kan Saya kan Cuman pemahaman Agama-agama yang Dasar-dasar Kayak ngaji Seperti itu Waktu saya masuk DM Saya diajari Gini-gini Gini-gini Oh saya paham Oh seperti ini ya Oh perbedaannya Seperti ini Jadi waktu Karena waktu itu Juga belum mengenal Islam Belum melakukan Perbandingan Dulu Persepsi Mbak Puput Terhadap Islam Itu kayak apa Sebelum mengenal Islam Dulu Sebelum mengenal Islam Jujur ya Ustaz Dulu saya Tahunya itu kan Islam teroris Sering membunuh Orang-orang 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 Dulu kan Bom Bali Dulu itu Pokoknya Tahu saya Waktu kecil Saya kecil Teroris Suka Membunuh orang Kecil Waktu itu Apa lagi Sudah itu Itu persepsi Seperti itu Terbentuk Lewat apa Apa Mungkin Teman-teman lingkungan Kalian lingkungan Dari cinta-cinta Dari orang-orang Dewasa Akhirnya saya dengar Saya bilang Oh Jahat ya Waktu itu Masih kecil Pokoknya Kamu harus berpegang Teguni Harus Katolik Loh ya Enggak perlu Perbindah agama Iya Namanya masih kecil Iya Pokoknya Enggak bakal Pindah agama Iya Gini 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 Pokoknya saya tetep Katolik Sampai gede Dulu Waktu kecil Cuman ya Apa namanya Setelah Melewati proses Proses demi proses Akhirnya Tau Tantang Islam Sebenarnya Baik Sebelum ke sana Persepsi Islam Sebagai Tersi Itu Terbentuk Melalui Media Atau Memang Ditanamkan Di keluarga Mungkin Selama Dengar Demi visi Atau Memang Dari keluarga Oleh Apa Mungkin Didokrin Seperti itu Gak Bapak Kayaknya Keluarga Dari Papa Mungkin Emang Kayak Melihat Orang Berjibah Besar Teroris Gini Gini Semungkin Lingkungan Dan teman Teman Mayoritas Dengan Beragama Katolik Beransumsi Seperti Itu Saya kan Mungkin Anak Anak Kecil Oh Iya Jahat Mereka Bagaimana Dulu Ceritanya Mbak Puput Menemukan Islam Waktu Itu Saya Kan Sehabis Nopo Sekolah Dulu Sekolah Satu Sampai Kelas Lima Kelas Empat Itu Di SDK Santo Vincensio Surabaya Tidak Terus Saya Mengikuti Nopo Orang Tua Orang tua Pindah Di Sidorjo Itu Akhirnya Pindah Sekolah Sekolah Biasa SDN Medaing Tiga Terus Itu Lihat Teman-teman Yang mayoritas Beragama Islam Dan Saya Beragama Katolik Sendiri Itu Penasaran Teman-teman Ngaji Teman-teman Membaca Al-Quran Saya kan Tidak Tahu Menau Tentang Agama Islam Dan Al-Quran Itu Sendiri Kayaknya Saya Timbul Rasa Penasaran Rasa Nyaman Mendengarnya Apa Saya Itu Bisa Baca Al-Quran Apa Itu Apa Namanya Bahasa Huruf Apa Itu Akhirnya Saya Tanya Ke Teman-teman Yang lain Kamu Baca Apa Baca Al-Quran Kris Akhirnya Itu Gimana Caranya Bisa Membaca Al-Quran Ya Naji Di TPA Di Musola Sama Ustaz Tapi Harus Beragama Islam Dulu Gimana Caranya Baca Baca Al-Quran Baca 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 Al-Quran Ya Belajar Di TPA Di Masjid Tapi Harus Beragama Islam Tapi Kalau Pengen Mengikuti Teman-teman Meskipun Gak Pengen Masjid Gak Apa Ikut Kalau Pelajaran Gak Usah Keluar Kelas Cuman Akhirnya Saya Pengen Lebih Mendalami Lagi Akhirnya Saya Matur Ke Mama Pertama Itu Boleh Enggak Ma Cece Pindah Agama Islam Kok Pindah Agama Islam Dimarin Papa Loh Secara Papa Sangat Fanatik Dengan Agama Katolik Akhirnya Selang Besoknya Saya Ngomong Papa Aku Pengen Pindah Agama Islam Boleh Enggak 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 Kamu Masih Sekolah Minggu Dan Lain Lain Nanti Kalau Kamu Dilokno Sama Sudara 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 Nami Apa Papa Pasti Malu Gitu Akhirnya Itu Saya Tetap Merayu Mama Aku Pengen Belajar Quran Aku Pengen Beli Jilbab Ya Terserah Cece Cece Sudah Gede Terus Gimana Caranya Akhirnya Itu Ada Temen Yang Temen Kecil Temen Bermain Masih Tahu Namanya Mbak Har Mbak Gimana Ustadah Ngaji Ngaji DTPA Gimana Aku Pengen Masuk Agama Islam Tapi Sudah Menyetujui Aku Pengen Masuk Islam Aku Pengen Mengucapkan Kalimat Jihadat Akhirnya Dikenalkan Sama Caipin Waktu itu Caipin Ustadah Yang Biasanya Imam Masjid Dekat Rumah Akhirnya Sore Saya Naik Sepad Dauntel Sama Adik Saya Berdua Itu Ke Musola Tersebut Akhirnya Mengucapkan Kalimat Jihadat Berdua Akhirnya Besoknya Akhirnya Itu kan Saya agak Malu Akhirnya Sama Mama Diprivatin Di Rumahnya Ustazah Akhirnya Belajar Ngaji Berapa Tahun Ya Dari Kelas Lima Kelas Lima Kelas Enam Terus Masuk SMP Itu Di Ulu Albab Akhirnya Mama Pisa Ngotong Sama Papa Akhirnya Ke Kenal Darul Madinah Darul Madinah Saya Masih Ngajinya Masih Pelagak Pelegok Ustadz Masih Darul Madinah Waktu Saya Di Ulu Albab Saya Pindah Kedawa Kemahdiun Akhirnya Kenal Kenal Pondok Ini Pertama Sama Mama Dikasih Pilihan Pengen Sekolah Di PSM Apa SMP Muhammadiyah Apa Darul Madinah Dikenalkan Sama Guru SDM Islamiyah Akhirnya Saya Menemukan Miki Pondok Darul Madinah Waktu Belum Berjilbab Disini Akhirnya Masuk Masuk Itu Mama Bilang Sama Ustadz Hapni Kayaknya Ustadz Ini Anak Saya Belum Bisa Mengaji Mahir Masih Sangat Belum Bisa Mengajikan Terus Disini Kan Target Hapalan 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 Al-Bohat Tolong Mohon Bimbingannya Karena Saya Masih Jauh Dibawa Teman Temannya Apa Kemudian Reaksi Keluarga Setelah Mbak Buput Bereset Kalau Kalau Dari Keluarga Bapak Tentu Biput Kamu kok Gini Seyik Put Jajah Nginek Anak Epeng Melibu Islam Saya Tanggilnya Cina Anak Epeng Melibu Islam Diopus Keput 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 Akhirnya Saya Waktu itu Sudah Malas Rumahnya Oma Kan Setiap Minggu Sekolah Minggu Dihantar Kesana Akhirnya Karena Saya Dikata-katain Sama Sekumus Saya Malas Rumah Oma Aku Akhirnya Setelah Saya Sudah Mantap Saya Tidak Malu Akhirnya Malas Saya Berdebat Tentang Islam Itu Sendiri Oh Aku Agama Islam Enak Kok Sama Sepupus Saya Menjawab Gitu Saya Tidak Berani Karena Saya Lalu Kamu Gini 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 Anak Di Kata-katain Sama Misalnya Sepupus Saya Banding Satu Adik Saya Masih Kecil Jadi Adik Saya Diam Aja Ngikutin Cece Kok Gitu Akhirnya Saya Berani Ini Agama Aku Apa Agama Aku Islam Api Kok Gitu Kalau Sejauh Apa Reaksi Sejauh Apa Reaksinya Papa Papa Itu Tidak Terlalu Marah Cuman Kayak Kecewa Kok Kamu Dari Keluarga Seperti Ini Kok Masuk Islam Cuman Aku Ngasih Pemahaman Pak Cicu Sudah Besar Kan Aku Pengen Menentukan Pilihanku Sendiri Maksud Gak Boleh Separa Gitu Daripada Aku Masuk Katolik Tapi Aku Apa Namanya Itu Gak Apa Namanya Itu Gimana Setia Enggak Enggak Apa Enggak Mantap Apa Akhirnya Saya Masih Tau Belajar Puasa Suara Akhirnya Mengalir Taki Papa Enggak Papa Cuman Papa Enggak Bisa Untuk Pindah Agama Isla Menghargai Menghargai Tapi Enggak Bisa Ikut Baik Jadi Tidak Ada Misalnya Apa Dimusuhi Enggak Enggak Cuman Dimusuhi Mungkin Sepupu Sepupu Yang Kecil Kecil Itu Sama Oma Si Oma Cuman Dia Ngata 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 Gitu Ustaz Kamu Kok Benda Seperti Ini Dosa Kamu Gimana Seperti Itulah Cuman Saya Gini Dari Pertama Saya Malu Ngeras Ya Allah Kenapa Dgini Tapi Akhirnya Saya Biasa Berdebat Tentang Agama Cuman Cuman Waktu Mas Kecil Berdebat Setahu Saya Mantap Sama Agama Kenapa Kok Enggak Boleh Gitu Ya Lalu Setelah Melakukan Perbandingan Apa Bedanya Mbak Alah 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 Bapak Kami Pokoknya Mereka Itu Allah Itu Bapak Itu Punya Allah Berarti Bapak Yesus Tapi Kok Punya Allah Berarti Tuhannya Ada Dua Seharusnya Tuhan Cuman Satu Sedangkan Di Islam Saya Diajarkan Allah Allah Itu Satu Esa Kok Disana Kok Bapak Bapak Itu Ada Allah Allah Tuhanku Bapak Allah Tuhanku Berarti Kok Tuhannya Dua Saya Ganjirnya Itu Kok Gini Ya Kok Gitu Ya Sedangkan Alkitab Itu Ada Yang Menyerupai Di Al-Quran Tapi Itu Al-Quran Itu Gimana Kata Kata Pokoknya Hampir Sama Cuman Di Al-Kitab Itu Ada Yang Sesuatu Yang Ganjil Tentang Tuhan Konsep Ketuhan Konsep Ketuhan Konsep Ketuhan Membingung Akhirnya Saya Baru Tahu Ternyata Bapak Itu Yesus Yesus Ternyata Nabi Isa Ternyata Yang Disalap Dari Saya Waktu Mas Islam Ternyata Bukan Nabi Isa Sedangkan Sahabat Dari Nabi Isa Tersebut Ternyata 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 Selama Ini Saya Sembah Bukan Tuhan Melainkan Sahabat Nabi Oh Akhirnya Saya Tahu Akhirnya Saya Sebenar Aku Sebenar Akhirnya Saya Sejikit Saya Waktu Lurus diri DM Saya Ngomong Sama Teman 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 Lama Yang Ketika Mbak Bukut Ikrat Oh Ya Lingkungan Baru Jadi Relatif Tidak Punya Teman Teman Saya Yang Dibarukan Mayoritas Islam Setelah Berislam Gimana Rasanya Bahagia Banget Ustaz Bahagia Nyaman Pokoknya Berbeda Gitu Saya Belajar Puasa Puasa Itu Langsung Puasa Puasa Maghrib Cuman Gada-gada Bolong Puasa Duduk Cuman Selama Berlang Ayo Puasa Maghrib Nyoba Akhirnya Saya Terpantang Puasa Maghrib Itu Di Kelas 6 Di Saat Itu Saya Masuk Islam Beli Baju 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 Gamis Itu Beli Sendiri Sama Adik Saya Di Pasar Bagus Aku Minta Uang Mama Untuk Buat Ngaji Belum Punya Baju Muslim Beli Sendiri Sama Adik Di Pasar Benar Benar Pengen Nyoba Pakai Jilbab Rasa Nyaman Bahagia Tadi Itu Didapat Begitu Setelah Masuk Islam Atau Setelah Melalui Proses Panjang Proses Panjang Saya Setelah Saya Waktu itu Katolik Mendengar Al-Quran Itu Merasa Ada yang Berbeda Dari Hati Saya Aku Nyaman Aku Lebih Mantap Dengerin Aku Lebih Merasa Ada Sesuatu Yang Berbeda Akhirnya Selama Berproses Saya Mantap Dan Akhirnya Saya Menemukan Kebahagiaan Menurut Saya Kebahagiaan Dunia Saya Sendiri Itu Apalagi Saya Pindah Mengenal Dari Lumadina Teman-teman Yang Baru Itu Ya Menemukan Harta Kamu Itu Ilmu Yang Baru Hal Yang Saya Sebelumnya Saya Tahu Akhirnya Saya Tahu Saya Bisa Ngomong Sama Teman-teman Saya Yang Mungkin Ada Teman-teman Yang Belum Berjirbab Saya Pemanya Ilmu Baru Oh Ini Loh Kamu Harus Pakai Jirbab Nih Ini Ada Dahlilnya Sedangkan Saya Kan Dulu Waktu Katolik Itu Tidak Ada Dahlil Seperti Itu Makan Babi Makan Babi Kok Dibolai Mana Dahlilnya Tidak Ada Dalam Alkitab Sendiri Loh Ustaz Loh Loh Pemahamannya Saya Kurang Pokoknya Menurut saya Dalilnya Di Makan Babi Tentang Allah Itu Eh Bapak Itu Punya Allah Itu Kok Doannya Dua Mereka Tidak Bisa Menjelaskan Tentang Tersebut Maksud Menyangkal Tapi Tidak Ada Dalil Yang Sohih Oh Iya Saya Mantap Ini Sama Islam Lebih Mantap Lebih Mantap Masya Allah